Intro 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 Hai penjelajah sejarah, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita menelusuri kerajaan pajajaran. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas dari awal hingga puncak kejayaan pajajaran. Sekarang mari kita sambut era keemasan dan tantangan yang dihadapi pajajaran. Video ini akan membawa kita ke era keemasan kerajaan pajajaran, di mana gemerlap seni, perdagangan yang makmur, dan kebijaksanaan pemerintahan menciptakan periode keemasan. Pada masa puncak kejayaan, Prabu Siliwangi tidak hanya memimpin dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam mengembangkan sistem irigasi yang canggih. Hal ini memastikan kelimpahan hasil pertanian dan kesejahteraan bagi rakyat. Arsitektur megah keraton dan candi-candi di sekitarnya menjadi saksi bisu keindahan seni dan kepercayaan spiritual masyarakat pajajaran. Candi batu jaya dan situs-situs sejarah lainnya adalah warisan yang masih dapat kita nikmati hingga hari ini. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, kejayaan tidak selalu abadi. Pajajaran menghadapi tantangan serius dari kerajaan Demak di Jawa Tengah. Persaingan untuk pengaruh dan sumber daya menciptakan konflik yang akhirnya membawa Pajajaran ke dalam tekanan besar. Ketika Pajajaran berusaha mempertahankan keberadaannya, kita melihat perkembangan kebijakan luar negeri yang cermat, tetapi sayangnya kekuatan Demak terlalu besar untuk diatasi. Pajajaran terpaksa menyerah dan merasakan getirnya kekalahan. Momen ini menjadi titik balik dalam sejarah Pajajaran. Meskipun jatuh dari puncak kejayaan, warisan dan kisah kebesaran mereka terus hidup dalam ingatan, Setelah melalui masa keemasan dan tantangan, kita sekarang memasuki bab terakhir dalam perjalanan kita menelusuri kerajaan Pajajaran. Bagian ini akan membawa kita ke peristiwa akhir dan melihat warisan yang masih hidup hingga saat ini. Setelah kekalahan dari kerajaan Demak, Pajajaran mengalami fase transisi yang sulit. Meskipun telah hilang dari peta politik, warisan budaya dan spiritual mereka terus berkembang. Beberapa peninggalan sejarah yang paling mencolok adalah situs Batu Jaya. Candi dan struktur lainnya tetap kokoh dan menjadi peninggalan megah dari masa lalu. Selain itu, adat dan tradisi masyarakat Sunda yang berkembang di sekitar wilayah Pajajaran masih terasa hingga hari ini. Upacara adat, seni tradisional, dan kepercayaan lokal masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun, satu pertanyaan besar yang mungkin menghantui kita adalah, mengapa kerajaan sehebat Pajajaran bisa runtuh begitu cepat? Beberapa ahli sejarah menduga bahwa faktor internal dan eksternal, seperti persaingan dengan kerajaan tetangga dan konflik internal, dapat menjadi penyebab jatuhnya kerajaan Pajajaran. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa sejarah tidak selalu tuntas dengan kejatuhan politik. Warisan Pajajaran terus hidup dalam tradisi dan kebudayaan yang kita nikmati hari ini. Dengan memahami akhir dari kerajaan Pajajaran, kita dapat merenung tentang ketahanan budaya dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh sebuah peradaban. Meskipun kejayaan mereka berakhir, warisan mereka terus bersinar dan mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya. Sebagai penutup dari seri ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang juga mencintai sejarah. Terima kasih telah menemani kami dalam jejak sejarah Kerajaan Pajajaran. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Terima kasih telah menonton!